Salam Pancasila dan salam penegakan hukum Sahabat Rumah Pancasila kami mendapat suatu kiriman video dari netizen Video itu menceritakan mengenai orang yang sudah jengkel karena hutangnya tidak dibayar Kemudian orang tersebut menemui orang yang berhutang tersebut di rumahnya Karena tidak dibukakan pintu akhirnya dia emosi kemudian mendobrak pintu itu Atau menendang pintu itu dengan cara merusaknya Akhirnya pintu itu terbuka dan kemudian dia marah-marah kepada orang yang berhutang tadi Nah sahabat rumah Pancasila bagaimana tanggapan rumah Pancasila terhadap hal ini Yang pertama bahwa perlu kita ketahui mengenai hutang piutang itu bukan hutang piutang biasa Hutang piutang dalam perspektif hukum itu ketika kita tidak mampu membayar hutang tersebut Maka itu dapat berakibat mempunyai implikasi hukum terhadap ahli waris Ahli waris yang tidak tahu apa-apa dia bisa terkena dampak hutang piutang dari seorang pewarisnya Nah oleh sebab itu ketika sahabat rumah Pancasila ada teman atau keluarga yang terjerat hutang piutang Harus diberitahu segera bahwa hutang piutang itu dapat mengikat ahli waris Nah itu dasar hukumnya ada di pasal 1100 Kita undang-undang hukum berdata Jadi ahli waris yang sudah dengan sepakat Mengikatkan diri kepada harta yang diwariskan kepadanya Maka dia mempunyai konsekuensi hukum untuk menanggung hutang piutang maupun hibah maupun wasiat-wasiat tertentu yang diwariskan kepada pewaris Nah itu yang pertama ya Yang kedua adalah hutang piutang itu kan sebenarnya persoalan keperdataan ya Tetapi dalam video tersebut ketika kita memasuki pekarangan rumah orang Dan kita merusak pintu atau benda-benda yang berada di sekitarnya yang itu milik orang lain Maka itu bisa dipidana menggunakan pasal 406 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana Ya perlu diingat bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita tetap berlaku ya Karena masih ada waktu 3 tahun untuk kitab undang-undang hukum pidana yang baru itu berlaku Maka kita tetap menggunakan kitab undang-undang hukum pidana yang lama Ya itu tadi yang saya sebutkan pasal 406 ayat 1 Poin yang ketiga adalah ketika kita menemui banyak teman kita, keluarga kita maupun teman jauh kita Yang datang kepada kita, sering datang kepada kita untuk meminta, meminjam beberapa jumlah uang kepada kita Padahal patut kita duga bahwa dia tidak mampu mengembalikan Maka langkah yang harus kita ambil apa? Ya sudah berikan saja sejumlah uang kepada dia secara sukarela tanpa harus meminta uang itu dikembalikan Itu malah perbuatan dirmawan, perbuatan yang baik Ya misalnya dia mau utang 500 ribu ya Kita kasih saja 200 ribu secara sukarela tidak perlu dikembalikan Nanti dia pasti juga akan malu lagi kalau mau berhutang kepada kita Karena kita justru memberi uang kepadanya Nah bisa juga kalau dia meminta pinjaman uang 500 ribu Kita kasih 500 ribu juga tidak jadi persoalan ketika kita memang berkecukupan dan menurut prediksi kita Seminggu ke depan atau sebulan ke depan kita berkecukupan Itu malah menjadi suatu perbuatan yang baik Ya kebaikan hati yang cukup dapat dipuji secara sosial dan dinilai secara sosial Jadi sahabat rumah Pancasila ketika ada orang yang meminta hutang Maka ya kasihlah sejumlah uang kepadanya Kalau memang menurut dugaan kita dia tidak dapat mengembalikan Itu akan jadi perbuatan baik kita yang selalu diingat oleh orang lain Itu sahabat rumah Pancasila yang dapat kami sampaikan Jangan lupa tetap berbuat baik menggunakan akal bundi Jangan lupa buka mata, buka telinga dan buka hati kita Salam Pancasila dan salam penegakan hukum Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk pertilih Doa untuk Indonesia Doa untuk kaum tertindas Doa untuk kaum tersinggi Doa for